Intro Waktu itu tahun 2006 Saya melihat bahwa ada pelayanan juga di bidang pendidikan yaitu les-lesan Nah waktu itu saya masih kuliah semester 2 Seminggu hanya 2 kali aja Dari warga sekitar banyak yang datang Setelah itu saya mengajar sampai hampir semester akhir Cuma waktu pas semester akhir Waktu itu sudah mulai ada kegiatan praktikum Sudah ada kegiatan skripsi Saya gak melanjutkan Karena saya pikir saya harus fokus dulu ke tugas akhir saya sama praktikum saya Setelah lulus Saya berpikir untuk Wah kayaknya bagus nih Sebagai ucapan syukur saya Sama Tuhan saya mau kasih hidup saya lah sekitar 2 tahun untuk melayani anak-anak di rumah terang Sebenernya sih saya gak suka mengajar Saya juga gak terlalu suka anak-anak Tapi waktu setelah lulus itu saya merasa hidup saya sangat diberkati Tuhan Karena di kuliah saya, saya dapat beasiswa Jadi saya tidak perlu bayar apa-apa selama 5 tahun Jadi saya berpikir wah saya mau bersyukur sama Tuhan Saya mau berhidup saya gitu melayani anak-anak disini Setelah berjalan 2 tahun saya bekerja di rumah terang Saya mulai bingung nih masuk ke tahun ketiga Mau terusin apa tidak ya gitu Sampai akhirnya Saat ini saya gak kemana-mana Tetap ada di rumah terang Karena saya lulusan dari sekolah tinggi kesejahteraan sosial Itu punya kementerian sosial Di benak saya waktu itu kalau sudah lulus Saya akan masuk ke LSM Atau NGO-NGO internasional gitu ya Atau paling tidak ke kementerian sosial gitu yang ada di Jakarta Tapi kembali lagi ya keputusan ya Kalau suara Tuhan sih gak ada suara Tuhan langsung yang Kamu harus disini Gak ada saya gak pernah dengar seperti itu Tapi kembali lagi Saya yang harus memilih gitu Waktu itu saya pikir-pikir Kalau saya melihat banyak anak yang berubah Melihat banyak anak yang senang saya layani Melihat hidup mereka semakin lebih baik Ya banyak firman Tuhan yang mengajarkan di hidup saya Tentang investasi ya Investasi bahwa hidup saya di dunia ini cuma sekali Dan hidup saya gak Kalau boleh dihitung dalam hitungan Tuhan tuh Sebenarnya sangat singkat Dan saya harus isi dengan hal-hal yang benar-benar Bernilai kekal gitu Kalaupun kita pilih kerjaan yang lain ya Itu bukan berarti Tuhan tidak menyertai Tuhan juga tetap menyertai Jadi ada yang baik Ada yang lebih baik Ada yang terbaik Ya bagi saya ini yang terbaik Buat hidup saya Say goodbye to where you can And tell your heart to beat again Let every heart break And every scar Be a picture that reminds you Who has carried you this far Cause love sees farther than you ever could Be this moment Be this moment heaven's work and everything for your good Tell your heart to beat again Tell your heart to beat again Your heart to beat again Terima kasih telah menonton!